Manajemen, Sekolah Pasir Serjana Universitas Yarsi, yang saya hormati, Dr. Insinyur Anis Tianindo, MTSI, selaku dosen magister manajemen, Sekolah Pasir Serjana Universitas Yarsi, yang saya hormati, Bapak Randi Nugroho, SEMSJ, selaku moderator pada acara hari ini, Yang saya hormati, Bapak Muhammad Khasbizah, PhD, selaku direktor Pusat Kajian Strategis Badan Agil Zapat Nasional atau Pusat Basnas Yang saya hormati, Bapak Eman Suherman Eksos, selaku Divisi Sekretariat dan Umum Yayasan Bait Rumah Umat Islam Bank Negara Indonesia atau BAMUIS BNI Yang saya hormati, Bapak Luqman Nur Hakim, selaku Divisi Pendistribusian dan Pendaya Gunaan Zakat, Infak, dan Sedekah Yang saya hormati, Bapak Ahmad Afandi, selaku Divisi Perencanaan, Pengembangan, dan Komunikasi Dan yang saya hormati, para teman-teman peserta yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya Salawat serta salam, semoga tetap terlimpahkan kepada jujurkan kita Nabi Bisa Muhammad, salallahu alaihi wassalam, para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada umatnya hingga akhir zaman Semoga kita semua mendapatkan syafatnya hingga akhir tangki Amin, amin, ya Rabbul Alayhi Terima kasih Yang diselenggarakan oleh Prodi Magister Management dan Yayasan Baitul Malumat Islam Bank Negara Indonesia atau BAMUIS BNI Tujuan dari kegiatan hari ini untuk sosialisasi dan literasi kerangka konseptual, pola, dan contoh kasus keuangan publik Islam Sebagai fondas kita kuat, dan menunjukkan realisasi jahat di era digital Ada pun susunan acara pada pagi hari ini Yang pertama pembukaan Dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya Acara selanjutnya Sambutan oleh Dr. Musli Selaku Kepala Program Studi Magister Management Sekolah Pasca Sarjana Universitas Raya Acara selanjutnya Sambutan oleh Direktur Yayasan Baitul Malumat Islam Bank Negara Indonesia atau BAMUIS BNI Dilanjutkan dengan sesi foto bersama Acara selanjutnya Sesi pre-test Dilanjutkan dengan pemakalan materi satu Oleh Dr. Insinyur Anies Tianningrum, MSI Mengenai pola pengelolaan zakat di masa pemerintahan Islam Berdasarkan hasil riset dan studi kasus Acara selanjutnya Pemaparan materi dua Oleh Bapak Muhammad Khasbi Zainal, PhD Mengenai prinsip hamil zakat dan rekomendasi best practice Dilanjutkan dengan sesi tanya jawab Acara selanjutnya Sesi post-test Dilanjutkan dengan pengumuman best practice untuk tiga penanya terbaik Acara selanjutnya Sesi doa bersama Dilanjutkan dengan sesi foto bersama Dan yang terakhir adalah sesi penentu Acara berikutnya Yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya Kepada para hadirin dimohon untuk berdiri dan bernyanyi bersama Terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tidak! Terima kasih telah menonton! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih kepada para hadirin di mod untuk duduk kembali. Terima kasih. 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 institutif kami yang seorangiannya pada pagi hari ini cukup hadir di tempat ini, namun beliau ada kegiatan yang sama dan waktu yang sama juga, beliau ingin mengharapkan sekali lagi mohon maaf, mudah-mudahan acara workshop ini bisa bermanfaat bagi usia, beserta dari mahasiswa dari Sri Buddha ini, dan pertenangkanlah kami mungkin untuk menyampaikan beberapa hal. Yang pertama mungkin bahwa program Sri Buddha'i merupakan salah satu program kumulan dari Bangun SDI, di samping program yang telah ada sebelumnya yaitu program TPA-SRI Buddha TPA, yang merupakan program tujuan membentuk hadapan da'i yang berkualitas dan profesional di mana dakwah merupakan salah satu bilang pokok menjadi ajuan dari program yang diadakan oleh Bangun SDI. Alhamdulillah, peserta yang ada di seluruh Indonesia itu saat ini sekitar 427 peserta yang terbagi dari beberapa provinsi. Dan insya Allah di tahun 2003 ini, kita juga sedang melakukan kolaborasi dengan beberapa universitas yang ada di Indonesia, khususnya di wilayah timur dan Sumatera. Mungkin, mudah-mudahan dalam pelaksanaan nanti, kita diberikan pelajaran dan kemudahan dalam pelaksanaan ini. Dan harapan dari penyelenggaran ini, mudah-mudahan apa yang akan nanti disampaikan dalam acara waktunya, dapat diserap sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Ibu dari awal pembukaan. Mudah-mudahan dan aplikasinya dapat disenakan yang baik. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sebalik lagi, apabila ada hal-hal yang kurang dari kami, khususnya dari, mewakili dari BOMIS BATI, mohon dibubahkan, Ibu maaf yang sebesar-besarnya. Bilahitabik wa hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Erman atas sambutan yang telah dihubungkan. Acara selanjutnya, yaitu sesi foto bersama. Kepada para panjia, dimohon bantuannya untuk memperoleh sesi foto bersama. Dan untuk kepada para peserta, tetap dikursi masyarakat. Bapak Erman atas sambutan yang telah dihubungkan. Bapak Erman atas sambutan yang telah dihubungkan. Untuk para peserta bisa ada. Soalnya ini terlihat dan jauh. Yang pertama dipakai gini, yang kedua baru bisa. Yang pertama dipakai. Yang pertama dipakai. Satu, dua, tiga, satu, dua, tiga, satu, dua, tiga, satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga, satu, dua, tiga, oke. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Yang pertama, experience beliau. Beliau saat ini merupakan dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Jansi. Beliau juga merupakan co-founder Lompong Padang Raja Bintang dan Dobilogicet Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Beliau juga merupakan pendidikan S1-nya di Universitas Indonesia dengan jurusan Ekonomi. Untuk achievement-nya juga cukup banyak. Saya ingin membacakan dua teratas saja ya Pak. Yang pertama, beliau meraih start seller Shopee pada Oktober 2020. Beliau juga meraih S1-nya di Program Akses Kulansi 22 Menda pada November 2017. Beliau juga beli. Untuk mempertimbangkan aku langsung saja saya panggil moderator kita pada pagi ini. Pada Pak Nandi, saya berjalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih banyak sebuah hormatan dari saya yang belum bisa melakukan moderasi ya. Tidak ada untuk kita hari workshop. Olaan disangkat ya, insya Allah, teman-teman. Kemudian saya juga sama datang Pak Aswil Zainal ya Pak. Tak sedikit baru bisa biar dong. Betul-betulnya. Tapi alhamdulillah semua matrips kita terima. Jadi, Bapak-Ibu untuk hari ini, kita sifatnya itu adalah workshop. Jadi kita mencoba menyampaikan dulu kurang lebih terkait dengan sebenarnya Zakat itu seperti apa sih. Karena kan kalau kita perhatikan teman-teman semua, Zakat itu secara umum digambarkan dari sesuatu yang sangat tradisional. Secara umumnya. Padahal kalau misalkan kita pelajari lebih jauh, sebenarnya Zakat itu memang sebuah isu. yang dia itu bisa dikesankan sesuai dengan perubahan zaman. Itulah mengapa satu kompetasi adalah memperkenalkan dari fisial digital. Dan saya juga sangat sering, Bapak-Ibu, Pak. Sebenarnya, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, mungkin sebelum kita workshop, akan ada dua pembicaraan hari ini, teman-teman semua. Pertama dari Ibu Ani, yang akan menceritakan bagaimana pola pengelolaan Zakat berdama Rasulullah. Nah, dia berdasarkan strategis. Kemudian ada juga pengelolaan Zakat yang disainal, Pak. Untuk menceritakan bagaimana sebenarnya tata kelola serta best practice amin yang terbaik, teman-teman. Nah, sebenarnya kesempatan ini itu langkah sekali, teman-teman, karena kita kandang langsung ya. Ibu Ani, selatu dosen yang sudah lama mempelajari bidang remorongan itu ini. Serta ada juga Pak Hasbi, Selatu, dan Rupuskas, Baskas, ya. Alhamdulillah. Nanti, untuk teman-teman, jadi sifatnya itu nanti kita akan ada presentasi dulu secara dua sesi. Kemudian nanti akan ada sesi khusus terkait dengan tanya jawab setelah pembicaraan kedua. Nah, waktunya diberikan untuk penerjaan itu luar biasa. Jadi, teman-teman kalau mau nanya apapun, apapun misalnya teknis pun, sebenarnya tempat yang baik bagi teman-teman untuk nasib pertanyaan. Tidak kalah juga nanti akan ada doorpress di buah ini ya, untuk pembicaraan berbaik. Oke, alhamdulillah begitu. Nah, sebelum kita masuk ke acara pertama, untuk dari sisi pembicaraan pertama, kita akan ada free test dulu, teman-teman. Mungkin teman-teman sudah familiar dengan kahut? Oke. Oke, mungkin panitnya bisa dipasang ya, pin game-nya sama pertanyaannya. Oke, pin game-nya sendiri. Oke, share screen silahkan. Teman-teman silahkan input 346. Tidak, betulnya turunin. Turunin. Bipin yang kebawah aja. Bipin yang kebawah. Bipin yang itu 346.75.69 Pin game-nya 346.75.69 Oke, baru saat itu yang masuk. Haki, kalau ada yang mengalami kesulitan enggak? Buat login Haki-nya, panitnya bisa tolong bantu ya. terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih. 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 Berarti ada di masa pola-pola kiri dan ada juga di masa sekarang. Zakat, senekat, wakaf, pajak. Oke, sudah mulai kelihatan ya. Lalu selanjutnya, kita lanjut ke pertanyaan yang keempat. Pengelolaan pendapatan dan lokasi masa Rasulullah dan pola-pola kiri, itu dikelola siapa? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, pengumpulan dan lokasi zakat di masa Rasulullah dan pola-pola kiri, dikelola oleh pengumpulan dan lokasi zakat. Oke, jawaban yang bener sama kita dikelola temannya. Oke. Nah, berikut adalah pernyataan yang benar ya. Tentang kebijakan pendapatan di masa Rasulullah s.a.w. dan kholafah raksidi. Yang pertama, zakat penerbangan instrumen utama. Yang kedua, bagian pendapatan untuk publik disebut HOMS untuk barang tambang. Di instrumen pajak tidak ada pendapatan dari utang. Oke, sekarang pernyataan yang benar tentang zakat. Tentang zakat, mana yang benar? Terima kasih. Bukan termasuk kebijakan penyeluruhan pendapatan publik Islam, caranya bukan, teman-teman. Berarti dari tempat ini mana yang bukan untuk disalurkan pendapatan publik Islam itu. Jawaban tiap, memang berarti ada pendapatan lain para pendapatan publik Islam. Oke. isi pasal 22 undang-undang nomor 23 tahun 2011 isi pasal nomor 22 undang-undang nomor 23 tahun 2011 agar kita bisa menjadikan oke kita lihat siapap untuk berita yang terbaik nomor 3 ada di mana oke 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 jadi ini masih pre-test loh teman-teman habis ini masih ada proses lagi teman-teman ingat baik-baik jawabannya tadi ya oke kita akan langsung ke sesi pertama teman-teman saya izin untuk membacakan terkait dengan pencapaian dari penjara pertama kita dokter Amir Setia Nido jadi ibu Ani mungkin boleh menghadap teman-teman siap siap jadi ibu Ani adalah dokter aktif di sekolah PAS saya sarjana rekomendasi beliau menyelesaikan SDG-nya di Air Langga betul Bu ya di program Islamic Economic Science teman-teman dan area dari kepakaran beliau adalah pertama itu Economic Science yang kedua Syariah Banking & Finance dan yang ketiga itu Research Method ya Bu oke ibu Ani juga pernah beberapa kali mendapatkan hibah dari kmetik di ibu Ani atau pelikian beliau kemudian juga sudah pernah beberapa kali menjadi presenter di luar dan di dalam negeri ibu Ani terkait dengan Islamic Finance secara umum oke sekali lagi terima kasih buat kita kesempatannya dan teman-teman semua mari kita bersama-sama menyimak pemantaran dari materi yang pertama oleh ibu Ani setiap terima kasih sekolah-sekolah tempat dan di persilahkan bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam yang saya menghormati tadi semuanya sudah berpedigalkan cepat karena ada acara ibu Hadyati Fitri beliau adalah Sekretaris Pro di Magistris Magistris Manajemen Sokolah Paskara Sanjana yang saya menghormati pembicara kita di Zoom masih bergabung dengan kita ya dan tentu saja saya hormati tamu-tamu kebanggaan kita Bapak Eman Suherman selaku divisi sekretariat dan umum Bapak Rukmanul Hakim selaku divisi pendistribusian dan pendaya guna aksis Bapak Ahmad Alpunggi selaku divisi perencanaan pengembangan dan komunikasi terima kasih Bapak-Bapak sudah hadir kemudian moderator kita yang kita banggakan Bapak Mandi Nugroho lalu tentu saja yang kita banggakan bersama panitia program penghargian dan kemitraan masyarakat ini mereka adalah panitia yang luar biasa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas YRSI yang membantu kegiatan bersama Bapak-Ibu sebelum saya mulai acara kita sekarang lagi saya mengucapkan terima kasih kepada dukungan Prodi, Ibu Fitri, dan Ibu Pimpinan begitu pula luar biasa sekali Masya Allah, kabar-kabar saya mendapatkan puluhan kerjasama yang sangat proaktif dari Banguis BNI Dasar Rumah dan tentu saja mahasiswa yang segas, inovatif saya tidak tahu tahun, tidak tahu apa mereka yang mengarahkan saya acaranya menjadi seindah ini terima kasih para mahasiswa ada Danang, ada Mutia ada Amhina ada Sarah ada Amanda Amanda ada Ayul ya ya jadi maaf ya oke, mereka telah membantu kita sehingga kita bisa menikmati majlis ilmu yang insya Allah kita semua dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala jadi ini benar-benar menjadi Ibu yang mereka dengan manfaat saya mohon maaf dari batin sebelumnya saya yang tidak tahu apa-apa ini mencoba akan memaparkan hasil riset saya ya jadi ini campuran sih hasil riset saya hasil riset saya tentang Jakarta mudah-mudahan ini bisa menjadi bermanfaat nah, sebelumnya sudah saya sebut semua ya juga ada peserta yang kita banggakan bukan, peserta yang kita banggakan ini ada calon-calon DKI pemuda harapan kekuan negara dari UI dan UMJ sebuah aura lukanya itu sudah sangat beraura ya bercahaya ya bercahaya alis-alis dalam maka lalu kita tadi juga sekali menemukan yang semua akan datang saya lebih besar aja oke sudah sedari semua karekan mahasiswa dan bapak dari Bapuiz dan saya hormati kenapa apa sih perspektif kita sesuai dengan ruang sumuruh apakah ini jadi sempit apakah ini jadi terbatas apakah ini jadi bagaimana bagaimana kalau kita belajar dari sumbernya kalau kita belajar dari sumbernya Anda saudara-saudari rekan-rekan saya kalau dari muda itu bisa mengembangkan ini dengan inovasi dengan incremental improvement yang terus-menerus ya perbaikan yang terus-menerus lebih luasa lebih sesuai dengan zaman dan menjadi nama sumber insyaallah ya dengan memetalkan sumbernya kalau kita tidak mengetahui sumbernya khawatir ketika kita mengembangkan 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 inovasi akan lari ya lari dari apa namanya dari nilai-nilai nilai-nilai sariah itu sendiri ya padahal nilai-nilai sariah itu sendiri sangat fleksibel dengan makosit sariahnya dan sangat terbuka dengan inovasi dengan digitalisasi dan segala kekurangan tangan-tangan zaman saat ini ya tentu adik-adik sudah pada tahu bahwa Indonesia menutupi gerai satu di giving index ya artinya memang itu jadi diri kita nggak mungkin nomor satu kalau itu memang bukan talenta kita bukan jadi diri kita karena apa tantangan apa tantangan seleksi awan untuk jadi giving index atau kedermal-mauan itu akan merupakan dari diri kita dan tidak hanya di Indonesia pada saat dunia terhempas gitu ya atau apa namanya menghadapi pandemi kemarin kurang lebih 2020 2021 dan sekarang masih ada saya sedikit ya negara super power seperti Amerika Inggris pun ketiga dunia bisnis tidak berdaya fiskal negara apa pengalami kejolak yang sangat dasar dengan adanya pandemi ini karena adanya social distancing maka keuangan sosial hadir menunjukkan perannya menunjukkan signifikasinya ya jadi kita sebagai umat islam yang punya zakat untuk apa namanya harus peperdayakan ini dengan sekuat tenaga untuk apa namanya untuk menegakkan ekonomi sosial ini yang utamanya agar saya sebagai konsumen utama dari yang terlihat di matahari seluruh dan juga di era sekarang sebagai umat islam walaupun di struktur keuangan negara zakat belum masuk tapi sudah diakomodir lewat undang-undang nomor 23 tahun 2011 walaupun belum masuk ke struktur keuangan negara tapi Anda perlu tahu setiap terjadi rencana alam maka selain paling sibuk biaya yang terjadi ganda sebab prosedur beropasinya lebih fleksibel jadi ini walaupun ada studi koperasi walaupun ada studi banding tapi bukan berarti bukan berarti apa namanya membentukkan ya sebab begini jangankan antara zaman rasulullah dengan zaman modern antara halifah saja berbeda-beda tapi jangan sahatnya jadi pahami ya jadi tidak bermaksud untuk ini benar-benar kajar ilmiah studi kooperatif bagaimana kita memudayakan setiap sisi-sisi positif dari masa modern dengan digitalisasinya globalisasinya dan juga bagaimana instrumen zakat ini dari sumbernya dimana nanti kalian akan menjelok kalian akan lakukan inovasi dan melakukan incremental improvement atau perbaikan status menerus untuk menjawab tambahan zaman jadi bagaimana membagikan sedangkan antar halifah berlaku rasidin ada halifah itu saja berbeda-beda oke kita mulai ya kita mulai oke jadi gini jadi ini workshop hasil studi kasus metode pengelolaan zakat berbasis anggaran sebenarnya judul ini lagi proses jurnal insya Allah ya insya Allah dan mereka tak tarik ya masuk ke accounting history ya ini ini sudah campur masukan-masukan dari proses review ini ya metode pengelolaan zakat berbasis anggaran islam oh ya ini bukan iya ya tapi ini harus menjadi kebanggaan kita sebagai umat islam pada tahun 2019 bulan desember saya mengikuti forum riset Pak Erman Pak Ruhman dan Pak Ahmad itu tentang forum riset tentang early islamic empire salah satunya mereka sangat tertarik dengan islamic budgeting nah ini ini nomor kato ini juga saya ambil dari sana ya islamic budgeting gitu oke jadi terakhir akronomi judul ya oke ini ini next ya saudara jadi maaf ini saya belakang jadi ini kan pelatang belakangnya ya kita kenapa saya bagikan supaya lebih jelas aja maksudnya ya supaya lebih jelas gitu sumber pernimaan publik adalah zaman nasional itu jisbal ada pajak ya namanya dengan nomor 1 daribah kemudian ada aset aset ini termasuk sumber daya alam kemudian alokasi sekelan publik yang saya temukan di titelatum hijrah ya history analysis itu ada penyaluran itu 8 asmal dari zakat kemudian untuk dakwah pendidikan di sini juga termasuk kemudian untuk pengeluaran rupin ya kemudian untuk pembangunan dan keperluan emergensi jadi yang menarik dari islami budgeting adalah masing-masing sumber pendapatan itu ada pengeluarannya sendiri-sendiri berbeda dengan di era modern ya tidak ada kepentingan khusus seperti itu jadi misalnya pajak penyalurannya itu tidak ada khusus misalnya pajak pengadilan apa itu tidak ada di regulasi secara resmi nah sebenarnya di era modern ini saya ambil di pelda ya karena apa karena lebih variatif gitu kalau di nasional itu kurang rinci begitu nah pendapatannya dari PAD pendapatan asli daerah dan apelimbangan dan lain-lain nah ini bisa tiga pertemuan kalau saya bahas ya jadi agrobannya aja kemudian belanjanya adalah hanya dikenal belanja langsung dan tidak langsung kalau belanja langsung itu langsung habis rutin maksudnya ya kalau tidak langsung berarti yang bersifat investasi oke mungkin saya bisa dibantu aja ya next ya next sudah next oke nah calon-calon dari milenya yang saya banggakan jadi ini masalah yang kita hadapi ya yang masalah kita hadapi saat ini kurang lebih seperti ini apa namanya jelajat fiskal rendah tidak cuma Indonesia tidak cuma Indonesia ya bahkan negara seperti Amerika Inggris dan negara-negara Eropa Badaumnya pendidikannya bahkan kalau karena mereka kan negara yang sangat apa namanya untuk kesenian pun mereka kesenian pendidikan gitu itu dibantu oleh dana-dana cariti filantropi yang tidak sepenuhnya dari dana negara sebenarnya banyak sekali institusi pendidikan mereka itu berangganya endumen-endumen atau wakaf-wakaf fest mereka seperti itu jadi sebenarnya filantropi yang mereka mereka bergerak ya kemudian sebenarnya kita juga menghadapi kendala birokrasi ya adanya ketelambatan APBD dan penyelapannya itu selalu dialami lalu kemudian adanya kondisi makro ya fluktuasi sungguh bunga inflasi harga BBM cuaca kemudian sisa anggaran yang tidak proporsional sebenarnya semuanya ini apa namanya menjadi kendala keuangan publik yang seharusnya bisa dinikmati lebih lagi oleh masyarakat tapi karena adanya kendala-kendala ini seperti itu ya baik kalau ada bicara seperti yang terdekat apa jandur itu ya kalau kendala ini bisa diatasi mungkin hak masyarakat untuk mendapatkan keuangan publik yang lebih liquid lebih cepat itu bisa diperbaiki dari keadaan yang sekarang ini oke next 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 ya nah ini ini penelitian sebelumnya ya yang mengacu pada penelitian lebih lanjut itu oke next next ya nah kita udah mulai masuk ke inti ya hasil penelitian ya jadi ini hasil penelitian sebagai bisa dari pustaka studi kasus parancara dengan para pakar beginilah lebih sakso ya pendapatan pada masa Rasulullah dan kudang-kudang kudang-kudang sibil dan kita bersungguh dari sana ya nanti ketiga jempol innovation itu bisa lebih fleksibel lagi kalau sudah ilmu dasarnya kita dapatkan zakat usur horat jizah pengelolaan sumber daya alam aset negara penarikan harta ilegal amal padlah yang tidak diketahui ahli warisnya kurban fityah hawal impak sudah ada yang tahu gak ada yang tahu usur apa silahkan pasti ada yang tahu dong apakah itu usur bapak beri horat apakah itu jizah apakah itu jadi instrumen utama tetap zakat ya bapak ibu namun diikuti oleh instrumen lainnya kita biasa apa namanya oleh akademisi sejarah islami budgeting itu dibagi dari non muslim dan non muslim langsung dan tidak langsung jadi saya campur tapi sistematikanya ada di lebih lanjut nah untuk belajar ada ada 8 asna ada dana pensiun pertahanan keamanan development pembangunan dakwah untuk kegiatan amal-amal ukrai muka dan fatuh kipaya ini juga ini juga saya berdasarkan mustafa semua ya kemudian zakat sebagai intinya ya dari kesempatan ini zakat sebagai instrumen utama dan pajak kenapa saya sebut pajak karena saya ingin mengkomparasi dengan era sekarang ya terus mata-mata karena saya ingin mengkomparasi dengan sekarang pajak ada di masyarakat dan roma rasyidin dengan nama beribah namun dia hanya supporting dan sifatnya temporal dan yang dikenakan itu di ranking yang paling kaya duduk terus turun-turun gitu sampai kebutuhan itu enggak ada yaudah sampai orang kaya yang tidak bermana gitu kalau kita misalnya pajak pajak apa namanya pajak penghasilan pajak itu kan enggak mengenal kaya miskin ya pajak penghasilan pajak barang merah pajak bimbalan seperti itu nah kalau ini hanya orang yang terkaya dulu misalnya 100 orang terkaya dulu yang paling bertanggung jawab gitu ketiga rencana ketiga ada keperangan ketiga ada kondisi setelah terpenuhi sudah tidak tidak lagi ketiga baik rumah tidak cukup oke sebenarnya di era modern pajak sebagai penutupan utama seakan sebagai pengurang penghasil kena pajak tadi yang pasal 23 oke next ya inilah strukturnya ya ini strukturnya ini karya disertasi saya ya jadi ini setelah berangkat dari segala jenis macam pustaka yang terbawah ya sebagai fondasi instrumen utama adalah zakat dan usur yang diorokasikan ke lapan asma usur ini ya ada dua definisi yang satu adalah zakat yang digenakan pada pertanian ya pada pertanian kalau tidak ada irigasi 10% kalau campuran 5% tapi kalau pakai teknologi tidak pakai alam dia 2,5% artinya Islam memberi isentif kepada mereka yang berinovasi dan luar biasa ini saya merindik Islam memberi inovatif kepada mereka yang berinovasi kemudian usur definisi yang kedua ini tulisannya itu macam-macam ada usur ada usur saya pakai yang ini pakai yang internasional jadi jadi nanti jangan heran bu kok disini tulisannya begini saya ambil yang ini nah usur definisi yang kedua adalah biar masuk impor dan ekspor yang masukkan negara Islam jumlahnya 2,5% oke kemudian yang kedua adalah gunimah karena pada situ banyak peperangan gunimah hasil perang untuk 5 golongan 1,2,3,4,5 5 golongan untuk yang publiknya untuk yang publiknya 5 golongan jumlahnya 20% namanya Kums nama perhitungannya Kums sisanya untuk mereka yang tentara-tentara yang berkonstitusi dalam peperangan pada saat itu dan yang di atasnya adalah Fahy Fahy sebenarnya dari non-muslim juga seperti Goli bahkan berperang dengan non-muslim Fahy juga dari non-muslim cuma tidak tidak melalui keperangan diambil dengan cara demi jadi namanya jizya dan horos jizya ini adalah apa namanya pelindungan buat warga non-muslim yang tidak memerangi pemerintah Islam maka kita maka sama pemerintah Islam diberikan hak perlindungan dan hak-hak lainnya sebagaimana warga negara horos horos adalah pajak tanah nah ini berbeda dengan di jaman modern tanah itu berdasarkan lokas di menteng walaupun itu penjual bakso namanya apa namanya pajaknya besar itu pula sebagaimana negara-negara lain juga seperti itu kurang-kurangnya tapi kalau di sejarah islamic budgeting pajak itu bukan berdasarkan lokasi tapi produktivitas produktivitas jadi kalau tanah itu dipakai untuk pojaki tentu berbeda jika tanah itu dipakai untuk sayur mayur seperti produktivitasnya begitu pula kalau tanah tidak produktif misalnya untuk tempat tinggal tidak dikenai ya ada semua yang mengatakan tidak dikenai oke berikutnya adalah sumber daya alam atau el mustablet ini yang penyaluran yang tanda-tanda sekarang itu penyalurannya infak wakaf sodakor bersifat sosial atau sukarela ya sunnah gitu kemudian diatasnya kemudian diatasnya lagi ada dan lain-lain harta agama itu bisa amalfadra kurban kafarat seperti itu ya kemudian yang paling atas itu kenapa paling atas karena itu karena itu kalau tidak cukup itu baru diandakan tidak-tidak cukup namanya adalah nawaih atau berubah jika keadaan emergensi atau para ahli bisa menyamakan sebagai pajak pada masa itu ya next next oke nah ini perbedaannya ya perbedaan strukturnya dengan era modern kenapa saya nggak langsung sebut Indonesia karena rata-rata negara modern seperti ini ya di dalam studi kami rata-rata negara modern seperti ini ya pajaknya macam-macam tuh ada hotel restor rumah makan hiburan reklama dan lain sebagainya ada retribusi ya satu-satunya yang tidak sama adalah retribusi retribusi tidak ditemukan di masa Rasulullah seperti itu oke next sekali lagi ya antara halifah antara Abu Bakar Umar Husna dan Ali itu juga berbeda-beda apa namanya disesuaikan dengan tantangan yang dihadapi pada saat itu yang saya tampilkan ini adalah simpulan-simpulan dari para sejarawan dan juga dari berbagai sumber ya Al-Quran Al-Hadis seperti itu kesimpulannya seperti yang ditambilkan oke next next ya nah ini ada yang poin-poin ya ada poin-poin selanjutnya ya insentif pada sejarah pertanian tergantung ya semakin dia menggunakan teknologi maka semakin 2,5% yang terpakai ya kemudian kalau anggaran di era model sangat dipengaruhi oleh fluktuasi nilai tugas kejualang sehubungan gitu ya nah tapi kalau islamic budgeting tidak dipengaruhi kebijakan moneter bisa 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 aja 2,5% yang berubah ya gak kalah sehubungan lain terus bisa dari turun gitu ya udah seperti itu jangan ajik ya 2,5% terus itu pula periodenya terus apanya emangnya ini besoknya ya gak ada perubahan tidak tergantung dengan kebijakan moneter nah udah tau ya sumber-sumbernya seperti itu dan di pajak ada pengaturan pajak kalau siapa tidak ya disesuaikan dengan pikirnya aja ya next next ya ini ada polis lanjutnya ya jadi pengaturan pajak berdasarkan kaedah hanya orang yang mampu perbiayaan yang sangat urgent pemerintah tidak memiliki setor jika pemerintah tidak memiliki disesuaikan pendapatan lain ya berikutnya ya ini kaedah-kaedah belanja ya kaedah-kaedah belanja atau alpasi dalam pemerintahan islam ada yang bantu saya bisa baca ya silahkan siapa ya Haki Haki di dari belanja pemerintahan islam yang pertama adalah berharga berbasis kemasalahan publik dan skala prioritas yang terguam menghindari mudorot seperti yang terbaik daripada perbaikan yang ketiga menghindari mudorot publik kepentingan individu dapat dikorbankan Yang keempat, yang mendapatkan manfaat harus tanggung risiko Yang lima, sesuatu menjadi wajib dikemedisarat untuk menegakkan kewajiban Silahkan disampai sendiri ya, ini akan diselesaikan Berikutnya proporsional ya Ini berbasis proporsional keagilan dan kemaslahan Untuk alokasi-alokasi pendapatan publik Jadi sekali lagi yang sedang kita diskusikan ini adalah Kemijakan keuangan publik ya Dimana kalian sebagai calon DAI Nanti yang akan menjadi develop, inovasi Ini bisa menjadi haida-haida di zaman pemerintahan Islam klasik dan pertengahan ya Kita sebut seperti itu ya Islam klasik dan pertanian Menjadi rujukan dasar Seperti itu Berikutnya Ya, ini perbedaannya ya Perbedaannya seperti ini Ada yang membantu saya? Bisa membantu saya membaca? Silahkan baca aja Ya, silahkan Siapa ya? Morobis Morobis Persamaan dan perbedaan Yang pertama itu Yang kedua Pajak energi Atau Mawakib Terima Yang ketiga Pajak sana Yang kelima Pajak kendaraan bermotor Pajak kendaraan bermotor Dan selalu Teknik Reklamo Hidupan Hidupan Penerangan jalan Dan berjalan Yang keenam Pemerintah Mengelola Harta-harta Yang ketujuh Non pemerintah Mengelola Harta-harta Dari masyarakat Yang ketujuh 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 Sumber dan Lokasi khusus Pembangkit Yang ketujuh Yang ketujuh Denikator Pemimpuan Dan yang ketujuh Denikator Pemimpuan Dan Tanyaan Ya Jadi Bismillah Ini saya Rangkum Dari Studi Pustaka Kemudian Dan juga Wawancara Dan Kemudian Sumber Jadi yang Hitam Itu Yang ada Di masa Rasulullah Dan Pelampai Rajivin Yang saya Tandai Merah Itu Yang Apa namanya Yang ada Di masa Modern Yang ada Di masa Modern Nah Ya Pemimpuan 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 Ini Bisa Menjadi Kijakan Untuk Mendevelop Kedepannya Itu Keuangan Publik Atau Keuangan Sosial Dan Atau Keuangan Sosial Oke Next Ya Sudah ya Tadi ya Tadi Sudah Apa Namanya Kita Bahas Ini Jadi Tentu Sudah Semua Tahu ya Saat itu Artinya Berkah Berkembang Besarnya 2,5% Sampai dengan 20% Atas Harta Produktif Ini Dalamnya Tekas Baik Jadi Ini Ada Saya Kutip Ya Dari Basnas Kalau Pajak Sebagai Supporting Dalam Taak Kepada Ulil Amri Seperti Ya Waktu Saya Melakukan Wawancara Dalam Presponden Bakar Posisinya Seperti Itu Pajak Sebagai Supporting Di Masa Pemerintahan Islam Di Dalam Apa Namanya Hasil Bisa Dipustaka Lalu pada Saat Ini Posisinya Kita Sebagai Warga Negara Membayarnya Dengan Tahap Kepada Ulil Amri Oke Next Ya Siapa lagi Yang Baca Ya Silahkan Siapa Adik Zulehah 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 Silahkan Zulehah Dalam Islam Yang pertama Itu Ada Buku Islam Yang kedua Ada Tiga Sektor Yaitu Pemerintah Swasta Dan Pemerintah Sumpah Dan Yang ketiga Hati Yang ketiga Dari Yang ketiga Yang ketiga Yang kelima Penerimaan Dan Alokasi Terkait Enam Dari Pertumbuhan Terhambat, birokrasi, dan karakter akarai Yang kelima sudah harus terkait Yang keenam kalau sekarang Kecampur ya Kecampur Yang ketujuh rutin Dan pembangunan Yang kedua penekanan pada Indikator keuangan Ya, bebas value ya Kalau untuk ekonomi konfer kan Bebas value ya Ya, oke Next Ya, jadi ini Ini rekomendasi ya Ini sudah masuk ke rekomendasi Jadi intinya Islamibudgeting tidak bertumbuh pada Bancang, berbasis cahat Sumber daya alam, BUMN, dan Sektor sosial Sektor sosial ini Inflas sudah memakai Kita tidak tahu ya, wakai itu ada wakai uang Wakai produktif Tidak hanya wakai budget atau wakai Pemakaman ya, tapi Yang sedang tumbuh pesan adalah Wakaf, ring suku, dan lain sebagainya Itu sudah pernah tahu ya Misalnya ya Nah Alhamdulillah sudah ada undang-undang zakat Peraturan daerah zakat Sudah ditemukan ya Di beberapa daerah Kemudian sebenarnya ada peluang ya Di otonomi daerah ini Ada peluang untuk Mensinerjikan zakat Dengan struktur keuangan negara Tapi tentu saja ya Dengan segala Kendalanya, pros dan minusnya Hingga saat ini masih Terus menjadi bahan diskusi Ya Nah Kendala Kendala zakat Kendala pengumpulan zakat Dan juga penyalurannya Khususnya yang melalui lembaga Semi secara negara Baik itu batas maupun melas Kendalanya adalah Yang pertama Regulasi teknis Yang kedua Di masyarakat kita Dominan kursus budaya Dibanding agama Kemudian yang berikutnya Mayoritas pembayar Fiswa Lebih Menyalurkannya secara informal Kemudian Kendala yang Lebih fundamental lagi Sebenarnya adalah Lack of database Dan juga Pemahaman dan Sosialisasi kewajiban Bersyarakat Dan hak negara Untuk memaksa Ini masih Belum Belum ada Ya next Ya next 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 Oke Ya jadi Apa namanya Artinya begini Ini Terakhir ya Insya Allah Yang terakhir Jadi Apa namanya Islamik Bergetik ini Sebenarnya Sebenarnya para peneliti Malang muslim pun Sangat antusias Ya Itu yang Saya datang Di forum Riset Islamic Early Empire Di Pedernal University Desember 2019 Saat sebelum Pandemi ya Mereka membahas Islamic economic Sangat antusias Ya Sudut pandang mereka Tidak seperti kita Mereka itu Mengerah kata Demikata satu Per satu Misalnya Mengapa Memakai kata Zakat Mengapa Memakai kata Ijah Dari sisi Kata Kita yang punya Ilmunya Mereka yang Mendevelopnya Mereka yang Inovasinya Seperti itu ya Artinya Pola dan Filosofi Islamic budgeting Khususnya Dalam hal syakat Itu bisa Menjadi Apa Namanya Untuk Kita menjadi Dasar Mendevelop Meninovasi Memperkuat Keuangan publik Memperkuat Keuangan sosial Untuk Umar Kriotas yang Sama Dan Untuk Sesama Pada umumnya Seperti itu ya Yang ingin Dicapai Dari Tujuan Pemerintah Dan keinginan Masa ini Untuk Calon-calon Dari Minang Minang Ya Kemudian tadi Ada Prioritas-prioritas Belanja Atau Alokasi-alokasi Di Barat itu Sebenarnya Itu untuk Meningkatkan Menekan Konflik of Interest Dan Mengatur Management Berorientasi Karena Apa namanya Tata kelola Kalau kita Buka ya Dengan Tata kelola Indonesia Yang tergolong Terendah Jalan kan di dunia Di ASEAN Tata kelola Indeks Tata kelola Indah Governance Indeks Indonesia Itu rendah Dalam Soal Keuangan Bagaimana Bagaimana Dengan Inspirasi Atau Referensi Islamik Budgeting Ini Bisa Meningkatkan Governance Indeks Di Keuangan Publik Keuangan Sosial Lebih khusus Lagi Sakat Yang kita Simitai Ini Baik Keuangan Kebijakan Pendapatan Memperkuat Kebijakan Keuangan Publik Ya Saya Silahkan Kepada Pak Oke Terima kasih Banyak Boleh Teman-teman Silahkan Tepuk Kalian Sekolah Ini Mungkin Semu Teman Tere Pemahalan Terkait Sebenarnya Bahwa Pajak Ini Sebenarnya Sudah ada Sejantelan Rockstool Tapi Dia Bukan Prioritas Yang Menjadi Istri Yang Utama Itu Justru Dari Ziswaf Sedangkan Pola Sekarang Karena Kita Ada di Jalan Hukum Yang Positif Indonesia Akhirnya Polanya Terbalik Nah Jadi Itu Banyak Selain Saya Yang Memarang Bu Ini Teman-teman Bisa Bertanya Setelah Kita Masuk Dari Sesi Kematian Kedua Apakah Pak Hasbi Sudah Live Zoom Ya Pak Hasbi Buat kita Soalnya Pak Hasbi Oke Sebelum Kita Masuk Insya Allah Kematian Warga Bisa Juga Kematian Kedua Izinkan Saya Bercerita Sedikit Mengenai Pak Muhammad Hasbi Zaidal Ya Pak Hasbi Dulyau Ini Merupakan Sebuah Kombinasi Praktisi Dan Juga Akademisi Teman-teman Ya Saat Ini Menjabat Sebagai Direktur Dari Center Strategic Studies Di Basnas Sampai Indonesia Kemudian Juga Menjadi Pengajar Di Beberapa Kampus Pernama Seperti Bukh Shri Diyatullah Di IPB Serta Taskian Dan Beliau Sudah Memiliki Banyak Sekali Iblikasi Baik Secara Nasional Ataupun Internasional Di Jurnal Ataupun Dalam Proceeding Conference Mengingat Waktu Yang Terbatas Maka Sekali lagi Kita Waktu Terbat Kami Tersilahkan Pak Ya Baik Saya Mohon izin Tidak Bisa Hadir Offline Bu Dokter Ani Dan Rekan-rekan Sekalian Rekan saya Pak Dokter Lukman Karena Suara Masih Serak Ini Batuk Masih Cukup Terasa Jadi Suaranya Mungkin Agak Berat Ya Izin Mungkin Silahkan Dari Pak Litia Boleh Dinaikkan Dari Halaman Pertama Halaman Pertama Atau Saya Boleh Saya Yang Presentasi Oh Boleh Silahkan Saya Punya Waktu Sekitar Maksimal 20 Menit Untuk Presentasi Ini Jadi Saya Jam 12 Harus Ke Kantor Karena Ada Yang Diskusikan Pimpinan Yang Saya Hormati Bu Dokter Ani Setia Ningrum Yang Selalu Menghubungi Saya Berbiasa Ibu Presentasinya Tentang Bagaimana Zakat Apa Namanya Terutama Mengadvokasi Antara Zakat Kita Ini Bisa Nanti Kedepan Bisa Menjadi Daerah Ribet Teks Ribet Seperti Di Malaysia Selamat Untuk Bisa Di Izinkan Teman-teman Terutama Di Manajemen Ini Manajemen Konsentrasi Manajemen Untuk Bisa Langsung Bisa Magang Di Basnas Pusat Provinsi Kabupaten Kota Yang Saya Kira Nanti Dari Gambaran Yang Saya Jelaskan Kita Masih Perlu Banyak Amil Amil Atau Pengelola Zakat Yang Dibutuhkan Terutama Yang Ofiser Yang Di Kantor Itu Sangat Banyak Dibutuhkan Dan Saya Kira Kalau Dibantu Teman-teman Manajemen Ini Jadi Nanti Jangan Magangnya Hanya Di Bank Di Asuransi Pegadean Dan Karena Potensinya Juga Bagus Saya Izin Menampilkan Slide Yang Saya Dindadakan Sebetulnya Karena Melihat Temanya Ternyata Bukan Kor Prinsipal Tapi Lebih Ke Amil Management Jadi Saya Switch Ke Amil Management Saja Sorry Bukan Ini Salah Malah Tunggu Tunggu Bukan Pakai Oke Ini Saya Bikin Tadi Pagi Sebetulnya Mudah-mudahan Bisa Memberikan Info Baru Untuk Teman-teman Management Pas Kasarjana Di Yarsi University Kalau Yarsi Ini Rektornya Profesley Jalan Sangat Dekat Dengan Pembinaan Kami Profesor Janul Baharnur Saya Ingin Menekankan Kedua Aspek Saja Kebijakan Amil Zakat Link And Match Dan Iron Stock Dan Juga Saya Mau Tawarkan Ke Yarsi Nanti Barangkali Bu Dokter Ani Tertarik Untuk Mendirikan Laboratorium Management Zakat Silahkan Hubungi Kami Nanti Kita Akan Bantu Yarsi Nanti Memiliki Laboratorium Management Zakat Supaya Ini Bisa Memberijing The Gap Antara Akademik Dan Praktisi Seperti Sampaikan Tadi Saya Setengah Akademisi Setengah Praktisi Sekarang Strukturnya Bukan lagi Puskas Tapi Direkturat Kajian Dan Pengembangan Jadi Saya Menggunakan Jabatan Baru Direktur Kajian Dan Pengembangan ZIS DSKL Masa Sepusat RI Sebagai Pendahuluan Saya Masuk Di Good Governance Pasti Orang Management Pasti Harus Tahu Sesuatu Yang Harus Ada Di Sebuah Management Apa Saja Saya Kira Ini Common Transparansi Akuntabilitas Mengikuti Aturan Yang Berlaku Responsif Agile Equitable Equitable Dan Inklusif Cair Dan Bisa Menyesuaikan Adaptasi Kemudian Konsensus Oriented Ada Kesepakatan Yang Diorientasi Kesepakatan Yang Disesuaikan Ini Secara Umumnya Kita Di Zakat Itu Kita Memiliki Namanya Zakat Core Principle Atau Prinsip Prinsip Pengelolaan Zakat Yang Sudah Kita Ratifikasi Dilaunching Pada Saat Humanitarian Forum Summit Di Turki Di Tahun 2016 Itu Sudah Publish Silahkan Teman-teman Googling Saja Zakat Core Principle Nah Ini Sebenarnya Membenchmark Dari Basel Core Principle Yang Dibiliki Oleh Perbankan Kemudian Di Dalam ZCP Kita Turunkan Lagi Menjadi Technical Notes Atau Kalau undang-undang PP Jadi undang-undang Diturunkan Ke PP Kan Begitu Diturunkan Ke Technical Notes Tentang Good Amil Governance Nah Dalam Good Amil Governance Tentang Zakat Ini Sebenarnya Istilahnya Bukan Good Corporate Karena Kita Zakat Jadi Menggunakan Kata Amil Nah Supaya Tau Teman-teman Semen Good Amil Governance Yang sudah Kita Publik Silahkan Mau dimana Publikasinya Dilihat Lihat aja Di www.fuskasbasnas.com Nanti disana Ada TNZCP Good Amil Governance Itulah Yang harus Ada Governance Yang harus Ada Di sebuah Lembaga Zakat Di Lintas Negara Karena Core Principle Itu Bersifat Global Indonesia Termasuk Nah Ada Dua Aspek Dalam Good Amil Governance Zakat Aspek Makro Aspek Mikro Dalam Aspek Mikro Ada Salah Satu Item Tentang Sertifikasi Dan Pengembangan Kapasitas Amil Inilah Yang Saya Bicarakan Jadi Yang Lainnya Saya Skip Dulu Yang Lainnya Silahkan Baca Baca Tadi Prof Apa Dokter Ani Itu Membahas Tentang Regulasi Zakat Itu Terkait Dengan Aspek Makro Dibut Amil Governance Tentang Regulasi Zakat Kita Sudah Ada Malaysia Malah Belum Yang Sifatnya Persekutuan Malaysia Sudah Ada Regulasi Pengurang Pajaknya Kita Yang Belum Jadi Plus Minus Kemudian Pengawas Zakat Kita Sudah Ada Kemenat Ada Masyarakat Ada Pemda Sebagai Pengawas Ada MOI Kemudian Ada Perdoman Buat Ambil Governance Tapi Sudah Ada PP Itu Perdoman Buat Ambil Governance Kemudian Aspek Mikro Adanya Mekanisme Penelian Impinan Penelian Management Amil Risiko Keterbukaan Transparansi Kepatuan Hukum Syariah Ini Semua Sudah Ada Ini Orang Management Harus Tahu Semua Termasuk Risk Management Ini Hanya Pendahuluan Kita Masuk Ketiga Line Yang Mau Saya Bahas Link And Match Bridging The Gap Dan Penguatan Amil Profesional Kenapa Saya Membawa Tema Ini Supaya Teman Teman Bisa Mengetahui Link And Match Kebutuhan Amil Seperti Apa Kemudian Nanti Apa Untuk Kampus Yang Kita Hadiahkan Saya Sebenarnya Memberi Hadiah Ke Kampus Berupa Bridging The Gap Ini Nanti Kita Lihat Yang Ketiga Adalah Seperti Apa Kalau Sudah Jadi Amil Itu Kita Nggak Biarkan Tapi Kita Maintain Kita Tingkatkan Dikuatkan Makanya Set Nomor Tiga Ini Ketika Sudah Masuk Jadi Amil Profesi Profesional Apa Yang Kita Kuatkan Pertama Link And Match SDM Pengelolaan Zakat Jadi Ini Iron Stock Iron Stock Ini Bahasa Yang Orang Manajemen Tahu Iron Stock Cadangan Pemain Cadangan Kalau Di TNI Pasukan Cadangan Jadi Cadangannya Itu Apa Kita Sekarang Amil Amil Yang Sekarang Bekerja Di Lembaga Zakat Pasti Pensiun Pasti Sudah Pasti Tua Itu Ada Penggantinya Cadangannya Siapa Mereka Inilah Mereka Mereka Ini Teman Teman Yang Di Manajemen Termasuk Yang Prodi Manajemen Prodi Zakat Wakaf Semua Itu Iron Stock Atau Cadangan Cadangan Yang Nanti Akan Mengisi Posisi Amil Yang Sekarang Jumlahnya Yang Officer 8000 Amil Officer Yang Memang Profesi Sebagai Amil Penuh Itu 8000 Tapi Kalau Amil Sifatnya UPZ Contoh BAMUIS Tadi Itu UPZ Basnas BNI Itu Amil Apa Nama Itu Amil Freelance Bahasanya Begitu Artinya UPZ Basnas Di tempat Tersebut Itu kan Ada Amil 5 orang Jadi Amil Itulah Kita lantik Jadi Amil Tapi kan Amil Freelance Karena Kerja aslinya Sebagai Pegawai Di BNI Pegawai Di Perusahaan Tambang Dan Seterusnya Itu Jumlahnya Banyak Banyak Sekali 300 Ribu Karena Setiap Masjid Bayangan Setiap Masjid Ada UPZ Tapi Itu Amil Freelance Jadi Ada Amil Ini Pengetahuan Orang Rahman Jemen Nah Ini Aran Stoknya Ada 5 Problem Studi Zakat Baka Sekarang Ada 30 Prodi Mazawa Nanti Arsik Barangkali Mau Buka Prodi Mazawa Boleh Itu Ada Ruter Luqman Hamdani Itu Itu Bisa Buka Prodi Mazawa Khusus Misalnya Kalau Enggak Pun Tidak Apa Tetap Di Manajemen Nanti Kita Maintain Untuk Zakat Bikin Laboratorium Zakat Kita Supply SOP Kita Supply Standard Lab Kita Supply Materi Materinya Gitu Ya Kemudian Maisur Zakat Ini Banyak Sekali Potensi Zakat Juga Banyak Link And Match Tadi Jadi Kita Harapkan Prodi Management Ini Menjadi Bridging The Gap Antara Praktisi Industri Dan Akademisi Jadi Sekarang Ini Seperti Ada Masing-masing Yang Akademisi Kemana Yang Praktisi Kemana Jadi Tidak Nyambung Jadi Makanya Di Jembatan Bridging The Cap Akselerasi Literasi Zakat Ini Cukup Potensial Karena Lumayan Bagus Middle Pertengahan Literasi Zakat Sekarang Di Tahun 2022 Ini Kita Ada Tiga Penguatan Bagaimana Kita Membangun Link And Match Satu Adalah Kita Memiliki SKKNI Standar Kompetensi Kerja Nasional Terkait Dengan Atau Indonesia Terkait Dengan Zakat Tentang Penguatan Zakat Itu sudah Sah Artinya Apa Amil Zakat Profesional Sertifikasi Sesuai Dengan Yang Tadi Amanah Dari Good Amil Governance Ada Sertifikasi Dan Penguatan Amil Kemudian Ada KKNI SKKNI Ini Skema Kompetensi Kerja Nasional Jadi Skema Nanti Ada Di Belakang Direktur Ambil Pelaksana Pengumpulan Jadi Dari SKKNI Yang Gede Itu Kita Pecah Lagi Menjadi Berapa Produk Kecil Ini Sertifikasi Khusus Pengumpul Zakat Sertifikasi Khusus Direktur Ini Dan Seterusnya Kemudian Membangun Teaching Factory Nah Inilah Yang Kita Maksudkan Teaching Factory Ini Mendirikan Laboratorium Manajemen Zakat Yang Kita Inisiasi Tahun Lalu Alhamdulillah Tahun Ini Sudah Ada 15 Kampus Yang Sudah Mendirikan Laboratorium Zakat Dan Saya Pikir Hari Ini Saya Menyampaikan Informasi Ini Ke Yarsi Mudah-mudahan Ditangkap Oleh Yarsi Dan Nanti Bisa Juga Cari Lokasi Yarsi Di situ Kita Dirikan Laboratorium Zakat Yang Nanti Menjadi Pusat Banyak Pusat Informasi Pusat Kajian Pusat Diskusi Pusat Sertifikasi Dan Seterusnya Kemudian Bridging the gap Yang Kita Yang Selalu Mempublikasi Indeks Indeks Standar Akademik Supaya Supaya Majuswa-mauswa Yang Ada Itu Baik Produk Mazawa Manajemen Itu Bisa Mendapatkan Bisa Menggunakan Indeks Yang kita Create Untuk Diimplementasikan Di kajiannya Banyak EZN Indeks Dari Dampak Indeks Zakat Indeks Kesiapan Digital Semacam Transparansi Silahkan Baca Sendiri Banyak Indeks Kesehatan Lembaga Zakat Siapa Yang mengukurnya Harusnya Mahasiswa Jadi Kita Yang menyiapkan Instrumennya Mahasiswa Yang mengukurnya Menggunakan Data mereka Sendiri Jadi Supaya Ini Match Antara Yang Kita Bikin Instrumennya Dengan Misalnya Teman-teman Salah satu Di sini Mengukur Indeks Yang ada di Kita itu Di wilayah Lampung Dan Kita Kebantu Check out Hasilnya Seperti Jadi Itu Saya kira Sesuai Jadi Tidak Mengulang Mengulang Dulu Zakat Begitu Penelitiannya Mengulang Lagi Mengulang Fiki Zakat Sekarang Sudah Bergerak Ke arah Praktik Dan kita Evaluate Satu Yang kedua Adalah Bridging the gap Ini Kita Menjembatani Antara Industri Dan Kampus Yang selama Ini Mungkin Aranya Berbalikan Kita ingin Ini Kedepan Bisa Nyatulah Antara Dua Ini Insyaallah Jadi Di tahun Lalu Silahkan Download Di google Cari Standar Laboratory Menunjuk Zakat Pasti Ketemu Kita Susun Di tahun 2021 Tahun 2022 Ini Kita Terapkan Di 15 Kampus Sudah Sudah Beroperasi Alhamdulillah Tapi Masih Kurang Pengennya Semua Kampus Islam Itu Ada Emang Zakat Harus Bersama-sama Harus Pentahelix Basnas Kemenat Pemdanya Termasuk Kampus Dari mana Mahasiswa Khususnya Manajemen Khusus lagi Khususnya Manajemen Zakat Naik lagi Manajemen Naik lagi Ekonomi Umum Naik lagi Agutansi Ekonomi Agutansi Naik lagi Sosial Dan sebagainya Jadi yang Khusus itu Manajemen Karena mereka Yang paling Kental Dengan Praktik Mengelola Dana Di Zakat Ini Apa tujuan Dari Laboratorium Ini Kegiatan Praktikum Mahasiswa Kegiatan Riset Zakat Para dosen Mahasiswa Analis Zakat Kita Kita Rilis Kegiatan Sertifikasi Nanti Next Ketika sudah Mature Sudah Kuat Sustain Labnya Bisa Nanti Untuk menjadi Hub Sertifikasi Jadi Sebelum Teman-teman Nanti mau Sertifikasi Profesional Tes dulu Di laboratorium Itu dulu Seperti Tufel Kan ada Tufel bayangan Ada Tufel bayangan Di UI Di UIN Atau IELTS Juga sama Nanti Yang realnya Baru di British Council Yang realnya Baru di Itu sama Jadi Ini seperti Trialnya dulu Kira-kira Mampu gak nih Kalau di Tes di laboratorium Bisa Sudah Memahami Nah Udah Tinggal Sertifikasi Aja Ke Basta Pusat Ke LSP Lembaga Sertifikasi Profesi Udah Dapat Sertifikasi Profesi Nah Apa Kira-kira Sama Yang bisa Kita Bangun Dua Dari Kampusnya Kita minta Pasarana Ya Semuanya Laptop lah Seperti biasa Ruangan Dan seterusnya Dukungan tenaga Dan sebagainya Nanti kita akan ada Insya Allah Dukungan dana Walaupun gak besar Dukungan software Kita akan isi Dukungan superficial Operasional Dan dukungan Mentor lab Kita sudah bikin Juknisnya Sudah bikin Silahkan nanti Dibaca aja Silahkan di-share Bu Doktor Ini materinya Untuk teman-teman Manajemen Sudah ada Kita bikinkan Jadi gak perlu Mikir lagi Gimana nanti SOP-nya Gimana cara kerjanya Sudah kita siapkan Ini dia Jadi ini sudah Kita bikinkan Masing-masing Tugas-tugasnya Supaya cepat Saya Ringkas aja Jadi ini Jabatan-jabatan Di sana Nanti ini kita akan SK-kan SK-kan Belum sih Nanti insya Allah Januari ya Ada Keluar SK Ketua Basna Supaya apa Supaya Jabatan Ini Jadi resmi Jabatan ini Jadi resmi Di kampus Jadi Jabatannya Sebagai sekretaris Laboratorium LMZ Itu resmi Jadi kenapa Mengacu ke SK Ketua Basna Peranata Laboratorium Resmi Asisten Laboratorium Resmi Artinya nanti apa Nanti bisa di-claim Untuk menjadi Bagian dari BKD Kalau para dosen Ada BKD Di sana Kredit Kredit dosennya bisa Kalau sekarang Belum Karena belum SK-nya Tapi Ini sudah kita Rencanakan Insya Allah Januari Kita akan SK-kan Ketua Basna Sehingga Jabatan itu Menjadi resmi Misalnya Bu Ani Sebagai Kepala Laboratorium Manajemen Zakat Yang isi University Itu jabatannya Lumayan Kalau di kampus Ketua Lab Oke Ini standar Standar Landscape-nya Kita siapkan juga Supaya Enggak Apa ya Supaya Standar Supaya sama Jadi yang Yang lain Yang lain Kita samakan Minimal Kalau mau Mewah Boleh Ini minimalnya Ada ini Terus Disini disesuaikan Dengan Masing-masing Aduh Oh maaf Kompartemen Kompartemen apa Divisi Departemen 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 Dari mana Departemennya dimunculkan Dari SKKNI Nah Ini Sudah lengkap Kejiatannya Nanti Semaksudnya Kita siapkan juga Karena ada kejiatan Kita siapkan Dan seterusnya Supaya Tinggal pakai aja Ya Mudah-mudahan Nanti bisa Nah ini Ini tema materinya Kenapa materinya Kita harus Susun Karena Inilah sebetulnya Materi SKKNI Standar Kerja Nasional Tentang pengelolaan zakat Ini yang dibutuhkan Jadi kalau ini sudah dikuasai semua Misalnya Mahasiswa Ambil kredit Untuk menyusun Rencana strategis Pengelolaan zakat Bisa Contren Berikutnya Masuk lab lagi Untuk menyusun Rencana kerja dan anggaran tahunan Zakat Bisa lagi Contren Kalau semua lengkap Bu Ani Udah Tinggal siap-siap aja Kemaju sertifikasi Karena yang disertifikasi Itu ini sebenarnya Cuman yang paling rumit Barangkali Poin 4 Poin 4 ini terkait dengan Akuntansi Ini kan Dijimankan lainnya Makanya kita Ngambil KKNI aja Jadi kan Tidak semua kita Kuasai Tapi misalnya Kita ambil Sertifikasi Penguasaan Terkait pengumpulan Saja Fundraising Inilah materi-materinya Nah itu bisa Kalau mau semua Dikuasai Boleh Empat-empatnya Kita ambil Sertifikasi KKNI Termasuk keuangan Nanti disitu Mengelola Keuangan Pergiatan Mengelola Likuiditas Mengelola Jatah-jatah Keuangan Nah ini kan Mengelola Penjajatan Aset dan Kelolaan Yang nomor 6 ini Mengelola Laporan keuangan Pakai rasio Rasio juga sudah ada Kita Rasio keuangan Lembaga Zakat Yang terakhir Menistribusikan Laporan keuangan Dengan penggunaannya Ini Tidak sederhana Ini yang butuh Ilmu khusus Maka Kita perlukan Laboratorium ini Dan ini Apakah Sustained Ini bisa Sustained Karena Ada marketnya Apa Ada pasarnya Membutuhkan Amil yang Tersertifikasi Sekarang Susah cari amil Yang bisa langsung Match Bekerja Susah Harus lama Minimal 4 tahun Baru kelihatan Jadi sekarang Itu ada Tanda kutip ya Teman-teman Management di Lembaga Zakat Seperti seleksi Alam Mereka gak berani Kalau rekrut Amil langsung Kenapa Karena masih ada Gap antara Kampus dengan Lembaga Zakat Ketika langsung Masuk Lembaga Zakat Kok gini Gak sesuai Dengan ekspektasi Makanya Di kedokteran Ada koas Ini semacam Koas dulu 4 tahun 3 tahun Baru kelihatan Oh ini bisa Baru diambil Coba Kalau ini sudah Matang Sudah Yakin Bahwa Via lab ini Bisa kita Ambil Dan langsung Match Dengan industri Berarti kan Link and match Judulnya Link and match Menurutnya Kecocokan Antara industri Dengan Penyedia Kerja Supply Supply SDM Baru Ini namanya Link and match Klop Baru Gak ragu lagi Kita ngambil Amil Secara langsung Tetap Kalau sekarang Belum bisa Pakai Islasi alam Ngambil 5 Yang gugur 3 2 masuk Karena yang 2 Ini bagus Kerjanya Misalnya Dan bisa Belajar Cepat Oke Yang terakhir Maaf ya Agak lama Yang terakhir adalah Ketika sudah Jadi amil Ya Baik Dilas Dabadu Alfa Rumah Zakat Dan lain-lain Termasuk di Basnas Pusat Provinsi Kota Apa Apa yang Akan Dikuatkan Nah Inilah Maksudnya Kita beda Kalau tadi Itu di area Kampus Pembelajaran Kalau sekarang Ini di area Profesional Kayak saya Profesional Sudah Amil Apa yang Mau dikuatkan Inilah dia Jadi kan Sebenarnya Sama saja Organisasi Center of Excellence Nanti disini Digodok melalui Center of Excellence Basnas Institute Itu Sedang disesun Jadi Yang sudah Profesi Akan Digodok Melalui Basnas Institute Jadi lengkap kan Pembelajarannya Ada Laboratorium Zakat Yang di dalamnya Ada Center of Excellence Yaitu Basnas Institute Apa saja Yang diajarkan Ini 6 7 Ini kan Ini sama dengan Di korpu Korpu Kemenku Korpu Pertaminal Mereka Universiti Tapi Korporat Artinya Yang mereka Yang sudah Jadi karyawan Itu Dikodok Dikuatkan 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 Sehingga Akan berdampak Nanti ke Penguatan Organisasi Dan Profit Dan Membesarkan Lembaga Kira Beginilah Untuk Yang Profesional Nanti Ada Skill Dikuatkan Attitude Knowledge Kompetensi Melalui Pelatihan Tematik Sertifikasi Kompetensi Amil Pelatihan Dari Pemimpinan Amil Baca Aja Ini Untuk Yang Profesional Jadi Ini Juga Diketahui Tapi Nanti Setelah Masuk Ke Lembaga Zakatnya Bukan Di Area Pembelajaran Di Macem-macem BIDP Ini Basnas Bas Basnas Eksekutif Development Program Jadi Ini Seperti Program Akmil Akmil Mencari Calon Pimpinan Polri Polri TNI Akmil Polri Akmil TNI Akpol Polri Polri Jadi Sama Seperti Mencari Bakat Bakat Unggulan Untuk Ditempatkan Menjadi Pimpinan Basnas Daerah Atau Paling Tidak Sampai Level Direktur Direktur Paling Atas Itu Level Deputi Kalau Di Zakat Deputi Selasara Eselon Satu Eselon Duanya Direktur Ya Mungkin Saya Menempati Posisi Itu Sekarang Eselon Tidak Kepala Divisi Eselon Kepala Divisi Itu Masuk Selon Tiga Di Pemerintahan Namanya Kasubdit Itu ada Jabatannya Bapak Ibu Nih Mbak Mas Mas Disini Yang Kuliah Master Coba Masuk Di Lembaga Zakat Jabatannya Udah Kita Buat 32 Skala Jabatan Dari Dari Bawah Sampai Ke Atas Artinya Apa Amel Ini Menjamin Dan Profesi Yang Menjanjikan Tidak Seperti Dulu Lagi Dulu Kan Gak Ada Sekarang Sudah Ada Jadi Saya Informasikan Untuk Yang Tawaran Laboratorium Zakat Ke Dr. Ani Dan Yang Keduanya Saya Mengajak Teman-teman Disini Untuk Masuk Nanti Sebagai Amel Silahkan Kemana Ada 600 Lembaga Zakat Kita Basnas Provinsi Kota Las Itu Banyak Sekali Dan Itu Ada Skala Jabatannya Insyaallah Untuk Gaji Pun Bersaing Jadi Bersaing Insyaallah Sama Dengan Perusahaan Jadi Jangan Dian Kecil Ini Insyaallah Profesi Yang Apalagi Amel Itu Langsung Dimension Oleh Al-Quran Katobah Ayat 60 Langsung Allah Menyebut Langsung Amel Profesi Yang Tetapi Ada Ancamannya Juga Jadi Ini Imbang Allah Sebutkan Dimension Quran Amel Ini Ancaman Juga Ada Semua Amel Itu Di Neraka Kecuali Yang Amanah Jadi Kalau Kita Amel Tidak Amanah Dan Zakat Dikorupsi Dan Zakat Selah Gunakan Dan Zakat Aduh Itu Jusru Paling Pertama Masuk Nerak Jadi Antara Penghargaan Allah Dengan Tindakan Tadi Itu Juga Harus Integritas Termasuk Ini Peningkatan Kompetensi Amir Pendidikan Pelatihan PBK Pendidikan Berbasis Kompetensi Tadi KKNI Tadi Pimpinan Skema Direktur Malajar Pengumpulan Malajar Malajar Melaksana Skema Pratifikator Yang Tematik Ini Tidak Skema Kertifikasi Tapi Lebih Tema Yang Diperlukan Saja Saya Kira Itu Buru Terani Pak Moderator Dan Sekalian Kalau Pak Lukman Masih Di Situ Pak Lukman Dan Seterusnya Master Management Dari Saya Mohon maaf Kalau ada Banyak Hal Kekurangan Ini Saja Untuk Saya Sampaikan Pada hari Ini Mudah Nanti Dalam Kesempatan Bisa Tentang Lagi Dan Share Offline Kalau Sembuh Saya Besok Terus Ke Aceh Makanya Saya Sekarang Istirahat Dulu Karena Besok Harus Terbang Ke Aceh Untuk Ada Perdin Selama Dua Hari Mohon doanya Moga lancar Dan Sehat Selalu Demikian Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Saya Kembalikan Komodorator Oke Teman-teman Alhamdulillah Kita Sebenarnya Sebenarnya Cukup Banyak Desain Dari Bahasa Itu Mencoba Untuk Memprofesionalkan Dapat Amil Zakat Serta Membagi Melalui Zakat Jadi Selama Ini Moga Kita Bihat Bahwa Zakat Ini Dikolos Secara Non-profesional Bagi Seperti Ke Daerah Masjid Tapi Semakin Kesini Kita Semakin Bawa Ada Upaya Sistematis Dari Regulator Untuk Membuat Amil Zakat Ini Bersifat Profesional Sebelum Sebelum Nah Tadi Kita Lihat Banyak Sekali Pengaparan Terkait Praktik Tata Kola Yang Benar Untuk Bagaimana Kita Bisa Melalui Zakat Secara Manajemen Resiko Tidak Sebenarnya Mengambil Uang Malah Seperti Apa Teman-teman Jadi Menyak Waktu Yang Sudah Berjalan Kita Bisa Masuk Kemulai Pesi Tari Jauh Teman-teman Jadi Teman-teman Ada Pertanyaan Mungkin Kita Melapakan Dulu Pertanyaan Dulu Apakah Teman-teman Disini Ada Pertanyaan Spesifik Terkait Menteri Hari Terkait Baik Dari Sisi Menteri Pertama Terkait Keluar Zakat Zaman Rasulullah Atau Sisi Kedua Terkait Dengan Berpraktis Dari Keluar Zakat Teman-teman Boleh Teman-teman Oke Dari Pak Luman Kemudian Ditanyakan Pada Pelantian Assalamualaikum Bapak Duk Saya Dengan Bapak Dari Bambu SPRB Kami Ingin Berbanya Dan Bapak Ada Dua Pertanyaan Pertama Yang Banyakan Dari Disampaikan Dalam Profesi Aminor Ada Sertifikasi Baik Menganggap SMPM Atau Pak SMPM Kalau Kita Melihat Dari Beberapa Sertifikasi Yang Dimilih Oleh Keuangan Memiliki Adelar Informal Aminor Sertifikasi Aminor Aminor Apakah Ada Kemungkinan Untuk Sertifikasi Aminor Aminor Dan Dari Kemarin Di Pandemi Dari Mulai 2020 2021 Ini Terdapat Beberapa Lembaga Sakat Mungkin Bergeser Ke Lembaga Sertifikasi Lainnya Dikarenakan Minimnya Pemimpunan yang dimiliki Tidak Seperti Nah Ini Bagaimana Mengatasnya Sehingga Amin Tutupan Sistem Dalam Memimpun Dan 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 Ketika Ada Pandemi Dan 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 Kemarin Sampai Teman-teman Keluar Dari Ketuan Pagar Sakat Itu Karena Tidak Memungkinkan Pandemi Memimpun Jika Berosot Bikir Sehingga Tidak Untuk Menggaji Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Oke Mungkin Pak Hasbi Mau Dari siapa yang lain Tadi Dari siapa ya Jadi yang pertama Terkait dengan Sertifikasi Amil Dari Dari siapa Izin Dan yang kedua Terkait dengan Fenomena Banyaknya Bupaya Z Yang Ada Bergeser Usahanya Dari Mengimpun Dalam Jadi yang lain Karena Pandemi Oke Pak Hasbi Waktu yang tepat Kami Silahkan Saya tadi Lupa yang Nanya siapa Yang nanya Pak Luqman Hakim Dari Bamuis Masih disitu Pak Luqman Hakim Dari Bamuis Terima kasih Pak Ya Merezin Saya tidak bisa Kesitu Karena Masih serak Baru hari ini Agak mendingan Jadi sebelumnya Waktu-waktu terus Terima kasih Pak Luqman Tanya yang Bagus Sekali Pertama Terkait Dengan Gelar Memang Pak Sedang Kita Usahakan Juga Kalau Kita Lihat Dari Perspektif Yang Ada Memang Itu Perspektif Pengakuan Saya Kira Sebenarnya Bisa Aja Kita Bikinkan Yang penting Ada Pengakuan Sekarang Dari Sekarang Sekarang Menak Bisa Jadi sebenarnya Sama dengan Gelar-gelar Di CE Gelar-gelar Itu Sebenarnya Pengakuan Dari IAI Ikatan Angkutan Indonesia Jadi Ini sedang Kita Godok Insyaallah Ada juga Gelar itu Di belakang Biasanya Orang-orang Angkutan Yang panjang Gelarnya Lebih panjang Dari Namanya CE CPA Terus Karena Mereka Mengakui Gelar itu Untuk Menjadi Certified Profession Mereka Saya Kira Ini Yang kedua Pengakuan Itu Bisa Kita Adakan Sebetulnya Tapi Kita Juga Tidak Ingin Mengkooptasi Apa Maksudnya Karena To be Anest Sebetulnya Step Sekarang Ini Pak Proses Certifikasi Itu Masih Apa Namanya Bukan Orang Mencari Tapi Kita Mencari Kita Memaksa Terutama Yang Yang Sudah Profesi Amil Itu Di Basnas Dan LAS Itu Untuk Certifikasi Nah Kalau Yang Tadi Sudah Dicari Orang Sudah 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 Dicari Orang Orang Berbodong-bodong Datang Datang Ke IAI Karena Nanti Ketika sudah Si E Akan Banyak Dapat Konsultan Sana Sini Nah Ini Belum Jadi Stepnya Masih Belum Kita Baru Saja SK 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 Ini Baru Terbit Di Tahun Lalu 2021 Jadi Bertahap Insya Allah Ke arah Sana Untuk Penggelaran Sertifikasi Yang Tadi Disebutkan oleh Pak Lukman Yang Kedua Ini Normal Pak Di Sebuah Lembaga Lembaga Termasuk Non-profit Pun Demikian Termasuk Basnas Juga Jadi Tidak Tidak Ada yang Secure Semua Sama Maka Saya Kira Ini Tantangan Tantangannya Profesi Amel Itu Disitu Tidak Mendapatkan Support Anggaran Tetap Bahkan Kita Pun Tidak Bisa Seperti Di Lembaga Pemerintah Yang Memang Anggarannya Tinggal Pakai Kita Harus Mencari Dulu Jadi Memang Di Lembaga Zakat Ada Semacam Shock Terapi Di Awal Tahun Kenapa Dia Menencanakan Anggaran Tapi Anggarannya Mencari Ini Bedanya Tapi Allah Kadang-kadang Kita Harus Tawakal Dua Menencanakan Setahun 2002 Misalnya Ya Udah Untuk Gaji Sekian M Duitnya Udah Ada Paling Untuk Untuk Dua Bulan Awal Aja Yang Ada Duitnya Tapi Untuk Kesalahannya Kan Tidak Ada Harus Nyari Dulu Ini Yang Maka Disini Perlu Ada Risk Management Jadi Sebelum Kita Mengambil Amil Baca Risk Management Dulu Bener-bener Dicek Risikonya Dan Sebagainya Misalnya Kekuatan Kita Dari Trend Yang Ada Ini Kita Hanya Bisa Mengambil Amil Sekian Maka Yang Lainnya Masih Bentuk Relawan Dulu Relawan Sebenarnya Pra Amil Relawan Itu Dibayar Pakai Hak Amil Tapi Karena Modelnya Belum Bisa Sustain Maka Belum Diangkat Artinya Amil Relawan Amil Sementara Tapi Kalau Amil Tetap Itu Yang Tadi Yang Sudah Lama Berkipra Dan Secara Finansial Bisa Terukur Bisa Menghimpun Dan Seterusnya Jadi Semuanya Itu Sebenarnya Bagian dari Manajemen Maka Teman-teman Masih Yang Harus Mencari Ilmunya Bisa Memberikan Solusi Untuk Kondisi Lembaga Zakat Yang Tadi Saya Bilang Penganggara Di Awal Tapi Dan Harus Nyari Itu Semua Di Di Manage Oh Ini Bisa Kalau Ambil Sekian Kita Bisa Ambil Dua Saja Yang Lainnya Berarti Itu Bagian SDM Yang Lainnya Tidak Bisa Kita Angkat Dulu Tapi Kita Lewankan Dulu Sampai Nanti Kondisi Fundraising Kuat Seperti Ini Baru Kita Bisa Angkat Jadi Seperti Itu Emang Berlaku Di Lebaga Zakat Semacam Itu Jadi Memang Kalau Dari Sisi Manajemen SDM Lemah Akan Terjadi Risiko Demikian Aduh Ini Gimana Ya Pengimpunannya Tidak Tercapai Kita Tidak Bisa Bayar Ambil Terpaksa Ada Yang Dilepaskan Begitu Bisa Dimanaj Itulah Tujuan Ilum Manajemen Untuk Bisa Memecahkan Hal Rumit Seperti Itu Memang Masing-masing Beda Pemerintah Pelit Pelit Pemerintah Punya Anggaran Terbatas Tidak Bisa Lebih Anggarannya Ada Tapi Terbatas Tiba-tiba Ada Kuota PNS Baru Mereka Bisa Membuka PNS Karena Kuota Anggarannya Ada Tapi Sebenarnya Prinsip Sama Anggaran KMNQ Bisa Ngambil PNS Dua Orang Di Misalkan Silahkan Yang mengajukan PNS Ada Slot Anggaran Itu Berarti Kalau Di Lembaga Zakat Pengumpulannya Bagus Bisa Untuk 3-5 tahun Bisa Coba Silahkan Direkrut Dulu Sama Seperti Itu Cuma Bedanya Pemerintah Agak Aman Sangat Aman Karena Mereka Langsung Ditransfer Oleh KMNQ Masing-masing Lembaga Kita Gak Bisa Harus Nyari Ngari Dulu Ketemu Baru Seperdelapannya 12,5 persennya Itu Untuk Hak Amil Atau Untuk Operasional Kan Begitu Tapi Saya Kira Bayangin Aja Misalnya Pengumpulan Tiap Tahunnya 200 Miliar Lebih Berapa Seperdelapannya 12,5 persen Artinya Apa Ya Punya 30 Miliar Setiap Tahun Untuk Bisa Digunakan Hak Amil Untuk Gaji Dan sebagainya Itu potensial Tapi bagi yang masih kecil juga Ya ini plus minus Yang sudah gede Yang sudah besar-besar Kita bahas nas Ini kan Setahun 500 miliar Ya Kalau dengan PZ-nya 700 800 Miliar Setiap tahunnya Nah itu bisa Seperti Kuat ya Tapi untuk yang masih baru-baru Last Last Baru-baru itu Pak Memang ini Butuh tantangan Ya merangkak Merangkak Merintis Pelan-pelan Yang penting itu Konsisten Istiqomah Insya Allah Akan ketemu Akan ketemu Dimana titik Matchernya Titik Dewasa Titik Yang sustainnya Dimana Titik Kalau di ekonomi itu kan Ya ekolibrumnya lah ya Titik yang Matangnya Dimana Tapi Jangan menyerah Kalau menyerah di awal Ah susah Sudah saya tinggal aja Nah ini namanya Yang gak jadi Gak akan jadi Seperti Dapat du'afa Gak akan jadi Seperti rumah zakat Gak akan jadi Seperti rumah yatim Mereka tangguh-tangguh kan Mungkin di awal juga demikian Tapi Sekarang kita sudah besar Banyak muzaki-muzakinya Banyak donaturnya Dan sebagainya Baru mereka kuat Nah disitulah Bisa menggaji besar Pak Tapi kalau di Basnas Dan lembaga zakat ya Kita batasi Pak Sebesar apapun hak amil mereka Kita batasin gaji maksimal itu adalah 9 kali UMR Nah jadi itu di Basnas ya Dan lembaga zakat juga demikian Yang resmi Yang di bawah kita 9 kali UMR Jadi kalau di Jakarta itu Sekitar 50 juta Itu maksimal 60 juta lah maksimal Lebih dari itu Itu gak boleh Meskipun dana hak amil cukup Pak kita pengumpulnya besar loh Pak Saya bisa menggaji Satu M misalnya Setiap bulan misalnya gitu ya Atau sejuta Gak boleh Karena ada aturan Gaji maksimal Di angka 9 kali UMR Itu kan layak sekali kan 60 juta lah Itu masih Masih bisa Masih bisa Masih boleh Kalau hak amilnya cukup Artinya 12,5% Dari pengumpulan itu Ambil Itu sebagai operasional Termasuk gaji Kalau pengumpulan 1 miliar Ya berarti Yang bisa diambil Hanya 125 juta saja Satu tahun Satu tahun 1 miliar 120 juta Kalau 2 miliar Kali 2 Kali 3 Dan setelah Jadi Sebenarnya Asumsinya aja Asumsinya adalah Setiap Mengumpulkan Satu Miliar Itu bisa Menggaji 2 amil Nah gitu loh 2 amil Dengan gaji 5 juta Kan gitu Setiap Setiap Bisa mengumpulkan Satu miliar Dia bisa mengambil Hanya 2 amil tetap Amil tetap saja Amil tetap Dengan gaji 5 juta Tapi kalau Lebih dari itu Ya memang Ini tantangannya Demikian Pak Di lembaga sarkat Saya kira itu Mungkin Mohon maaf Agak lama Terima kasih banyak Pasti Gimana Pak Cukup ya Terima kasih Pasti Pertanyaannya Dan teman-teman Yang lain Kumpul Ada kesempatan Luar biasa Pertanya langsung Silahkan dengar Mas siapa Dari mana Kemudian Untuk matrim Untuk matrimannya Terima kasih Terima kasih Atas matrim Yang disampaikan oleh Pak Aswi dan Bu Ati Tadi Pak Sawa Buat itu Menyampaikan Luasanya Indonesia ini Menuduki Posisi pertama Sebagai negara Dan aktif Indeks tertinggi Kemudian Terasanya Kemudian Terasanya Langsung Cek juga Dan Teratanya Betul Di atas Amerika Bahkan Di atas Nyusiran Juga Tapi Kemudian Disusul Berita Terima kasih Berita Berita Tempo Bahasanya Bang Dunia 13 juta Warga miskin Baru Di Indonesia Kemudian Saya juga Masih Penasaran Saya cek Di BPS Disitu Ditukungkan Indeks Kemisikian Agak Turun Sedikit Di bulan Maret Tapi Kemudian Di bulan Juri Naik Kembali Bahkan Di daerah Berapa Itu Kemudian Naik Di Bali Ada Di Kelimatan Timur Juga Di Kemudian Kebaikan Yang Cukup Tinggi Juga Terkait Kemuskinan Makanya Yang ingin saya Berikan Adalah Apa yang Yang boleh Berbaikin Lengbaga Sakat Secara Nasional Utara Global Yang bisa Kemudian Hanya Berimpas Kepada Pemanfaatan Sakat Yang bisa Lebih Maksimal Lagi Yang Bisa Berimpas Lagi Kepada Kemikinan Indonesia Yang akan Semakin Turun Lagi Terima kasih Jadi Pertanyaan Untuk Tifu Ali Dan Untuk Bahas Duga Mas Hadika Dari UMJ Jadi Bertanya Terkait Dengan Fakta Kalau Kita Itu World Inex Nomor Satu Tapi Kalau Kemiskinan Jadi Sebenarnya Apa yang Salah Terkait Dengan Mekanisme SISOV Ini Kenapa Tidak Sinkron Antara Pemberian Dengan Kemiskinan Oke Mungkin Saya Persilahkan Pertama Dari Bu Ani Kemudian Dari Pasti Boleh Pasti Maksudah Waktunya Sedikit Atau Pasti Dulu Mungkin Ya Saya Jam 12 Harus Izin Oke Kalau Itu Terima Dulu Ya Makasih Pertanyaannya Bagus Kenapa Secara Apa namanya Tinggi Dari Sisi Surveinya Tapi Kemiskinan Tetap Tinggi Juga Ya Sebenarnya Yang Disurvey Itu Tidak Begitu Detail Ya Sama Seperti HDI Atau Human Indeks Itu kan Indeks Yang Sederhana Itu Yang Liminatif Jadi Surveinya Itu Sederhana Sekali Jadi Surveinya Itu Lebih Kepada Mengukur Kepedulian Aja Jadi Memang Indonesia Lebih Peduli Dan Itu Terbukti Dengan Kita Sehari Hari Coba Di Negara Eropa Nafsi Nafsinya Luar Biasa Saya Mungkin Bu Ani Juga Pernah Dar Saya Kemarin Baru Leeds London Juga Ya Beda Saya Menikmati Bersyukurnya Ketika di Indonesia Di sana itu Sama sekali Kita Individualismenya Tinggi Jadi Di kita Di kita Ini Cobalah Nggak Punya rumah Datang aja ke Jakarta Tanya ke masjid Pak Boleh Nenumpang Tidur Boleh Itu yang dinilai Sebetulnya Jadi Keramah Tamahan Atau Teman-teman Yang masih Di sini Belum makan Datang ke gunung Ke pegunungan Atau Di masyarakat Yang masih Asri Coba Pak Saya belum makan Dikasih Nggak Dikasih Makan Pasti Mari Mari kita Makan Itulah Indonesia Nah Di Eropa Nggak ada Begitu Maka Kita Menang Artinya Responsif Dalam Memberikan Sesuatu Jadi Pemberiannya Itu Bukan hanya Buang Memberikan Tenaga Memberikan Makanan Memberikan Ini Nah Tetapi Memang Inilah Potensi Berarti Peluang Kalau dalam Bahasa Apa Suatnya Peluang Peluang Kita Ada Karena World Giving Index Itu Menyampaikan Bahwa Kita Ini Negara Responsif Memberikan Termasuk Kita Coba Tiba-tiba Sorry Saya Nggak Punya Ongkos Untuk Pulang Kampung Pasti Ngasih Oh ini Ada Sekian Tapi yang Bener Jangan Menipu Kan Begitu Atau Mentok 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 Tidak Punya Engkos Pulang Datang Polisi Pak Disin Pak Saya Kehabisan Saku Saya Pengen Pulang Ke Mana Cerbon Atau Kuningan Atau Berbes Dikasih Nggak Dikasih Polisi Itu Karena Hati Kita Itu Warga Kita Indonesia Itu Memang Responsif Gitu Selalu Kasian Makanya Kita Dikenal Ramah Kotong Royong Itu Yang Dimilai Sebetulnya Bukan Memberikan Yang Sifatnya Besar Jadi Sifat Kotong Royong Itu Yang Memang Saya Alami Sendiri Di UK Itu Kita Dibiarkan Aja Tolong Sorry Jadi Emang Sangat Nafsi-Nafsi Individualism Tinggi Kenapa Masih Banyak Miskinan Ini Banyak Faktor Termasuk Lapangan Kerja Penyerapan Lapangan Kerja Termasuk Kebijakan Pemerintah Yang Mungkin Barangkali Belum Memihak Ke Masyarakat Miskin Kalau Dari Zakat Sendiri Kita Sudah Ada Sekitar Anggaran 12 Triliun Memang Ini Tidak Cukup Untuk Menghandle 200 250 Atau Sekarang 30 Juta Lebih Masyarakat Miskin 29 Something Itu Emang Sangat Membutuhkan Effort Pemerintah Tapi Setahu Saya Yang berani Menstate Yang berani Menstate Berapa Yang Mampu Diintaskan Dari Kemiskinan Dari Anggaran Itu Hanya Basnas Saya Belum Lihat Di Rencana Strategisnya Kemen Soska Bahkan Kementerian Kementerian Lain Bahkan Yang Menampilkan Di Rencana Strategis Menarget Saya Menarget Mengentaskan Kemiskinan Sekian Orang Dengan Program Yang Strike Belum Ada Yang Berani Hanya Kita Basas Yang Berani Kita Berani Setiap Tahun Kita Mengangkat Sekitar 340 Ribuan Orang Miskin Di Indonesia Kenapa Kita Berani Karena Kita Punya Anggaran Kita Terlepas Pemerintah Kalau Pemerintah Kalau Mereka Tidak Tercapai Sanksi Dari Regulator Yang Berlaku Mereka Tidak Ada Yang Berani Untuk Mencatatkan Misalnya Dari Kemenkes Ini Berapa Program Mereka Yang Untuk Saya Usul Saya Usul Kepemerintah Sebetulnya Berani Setiap Kementerian Membuat Target Target Real Misalnya Kementerian Berapa Yang Anda Ataskan Sekarang Ada 30 Juta Miskin Coba Dibagi Kementerian Itu Usul Saya Bukan Siapa Di Pemerintahan Saya Mengusulkan Demikian Agar Jelas Program Program Ayo Misalkan Basnas Dengan Lembaga Zakat Semua Industri Indonesia 340 Ribu Atau 1% Dari Kemeskinan Total Pemerintahan Indonesia Coba Berapa Kemensos Berapa Kemendikbud Berapa Akhirnya Semuanya Kena Sekarang Ini Yang Saya Lihat Ini Perkritikan Juga Mungkin Didekam Juga Memang Di Bapanas Itu Ada Statement Tahun 2024 Zero Extreme Poverty Tapi Aksinya Ternyata Di Resea Tidak Ada Tidak Ada Target Yang Realnya Setiap Kementerian Berapa Jumlahnya Yang Diintaskan Akhirnya Kerjanya Sama Juga Rutinitas Bagaimana Biasanya Hit and run Itu Kritikan Saya Sebetulnya Kritikan Yang Bangun Jadi Harapan Saya Pemerintah Ini Punya Target Masing 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 Ayolah 30 Dibagi 500 Ribu PNPB 1 Juta Ke Ini Jadi Kita Klikulasi Anda Yang Mana Ini Yang Semuanya Bekerjasama Sama Sama Menyelesaikan Kemiskinan Itu Menurut Saya Cara Yang Paling Efisien Kalau Kita Mau Betul Memberatas Kemiskinan Seperti Jadi Bukan Dengan Memberikan Target Zero Extreme Poverty Tapi Di Masing Sidenya Tidak Ada Target Yang Pasti Ya Saya Kira Itu Sebagai Jawaban Mungkin Agak Kecewa Karena Tidak Jawaban Yang Jelas Ya Terima Kasih Saya Kira Terima 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 Terima